mengganti track audio pada movie track video dan audio pada file movie secara langsung di link untuk menjaga hubungan kedua track agar tetap sejalan tapi terkadang kita lebih menginginkan untuk mengganti track audio dengan suara latar yang menarik kita undo dahulu project sebelumnya sehingga tampilan timeline panel menjadi kosong masih menggunakan sequence insert dan overlay anda import file cloudfish.mov ke project panel kemudian drag ke timeline panel disini dapat anda lihat file video dan audio secara otomatis terlink dan diletakkan pada tracknya masing-masing kita jalankan klip untuk melihat tampilan pada suara dapat anda lihat di belakang sana terdengar suara yang sangat berisik pertama anda harus memisahkan dahulu ke dua track caranya klik kanan pilih unlink secara otomatis track akan dipisahkan disini untuk melihat perbedaannya saya geser kita pilih audio lalu tekan tombol delete untuk menghapusnya selanjutnya kita masukkan latar .wma ke project panel kita isi di track audio 1 untuk melink kembali anda pilih kedua klip tahan tombol shift lalu klik pada track yang ingin dipilih secara bersamaan klik kanan pilih link selamat menikmati